assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua ini di depan saya banyak banget nih mobil-mobil bekas di lelang murah buat anda nih mas dulu tuh sampai sana sampai sana sampai sana di depan saya sudah ada mobil murah kita cek ya susuki baleno tahun 2003 s10k gak ada 1500 cc manual eksterior di lampu kabut gak ada velgban imitasi dongrak gak ada dan seterusnya interior suara tidak ada kursi belakang mesin sih kondisi transmisi cukup kelasan gak bunyi dan sebagainya oh 2 meter 287 ribu sekian-sekian tahun 2003 harga dasar 5 juta sekian ini saya ada di Balelang Maruya Jakarta Barat hari gini dapet mobil lelang 5 juta udah lumayan panas banget mas bro manual tuh dashboard kisi-kisi AC setirnya ada tongkatnya ada aduh panas ini belakangnya belakang udah bolong dudukan jok udah karaten tuh ada karaten kelihatan dari sini ini belakangnya Palembang BG 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 5 juta mas bro luar biasa tuh 5 juta tuh 5 juta percaya mudah-mudahan anda percaya karena banyak yang gak tau bisa ngapang 5 juta lanjut kita ke yang murah-murah aja nih 7 juta nih Avanza tahunnya belum di update S10K gak ada otomatik exterior wind interior C masih nyaci 148 ribu odometer 76 juta 76 juta dapet metik tapi gak ada S10K gak ada S10K mas bro tuh aduh gak ada S10K ya gak ada S10K nya ini banyak orang nanya nih kalau gak ada S10K nya itu terus gimana kalau saya menang lelang tolong bang bisa dijelasin kalau disini kan lelang dengan apa adanya ya lelang apa adanya kan betul ya kalau S10K nya memang S10K nya gak ada ya itu udah kewajiban yang pemenang kewajiban pemenang untuk ngurus S10K nya untuk memperpanjang dan segala macem tapi kalau BPKB ada semua BPKB pasti ada semua mobil ada BPKB nya S10K nya yang beda-beda ya oh gitu jadi gak diurus sama bala lelang gak ya urus sendiri ya nah bisa gak ada ini kenapa hilang apa ketelisut apa gimana banyak kejadian sih itu mati-gantung hilang juga oh ketelisut kemana gitu ya kebawaan lakinya kebawaan bininya gitu bang ya iya betul-betul lah nah oke jadi teman-teman udah jelas nih penjelasan dari mas apa nih Mustafa mas Mustafa dari JBM Raya Jakarta Barat jadi kalau semua mobil-mobil yang saya review ini tiba-tiba saya bilang gak ada S10K nya itu berarti nanti kalau menang harus ngurus sendiri udah ngurus sendiri tanya samsa tanya biro jasa berapa duit nah jelas ya teman-teman ya tapi jangan khawatir semua mobil yang dilawang disini tuh ratusan ini semua ada BPKB nya soalnya kalau gak ada BPKB itu sama aja mobil bodong atau mobil ilegal bener gak bang nah udah jelas ya teman-teman jelas ya ini berapa nih 45 juta murah nih Fisio ini 45 juta Fisio 308 otomatik tahun 2008 nota pajak bulan 8 2018 otomatik eksterior C mesinnya E oli bocor oli rembes spion rusak kunci dari remut gak ada asap putih tebal klakson gak bunyi odometer 214 ribu waduh asap tebal mas rusakan di mesin kayaknya nih mobil ya wah keren sih dalamnya wah coknya juga udah udah melewat melewat transimatic mobil Eropa masuk dulu Prancis punya Fisio ini lelang murah aja 45 juta karena asap tebal karena asap tebal ini 109 juta 196 juta cara yang murah-murah dibuat cepet mas du hafahan sang 290 104 juta Innova dibuat cepet wah ini ada nih dibuat cepet nih yaris bakpao nih yaris bakpao 2009 nih manual nota pajak bulan 5 2020 eksteriornya di internalnya di mesinnya C kondisi kayak gini D semua eksterior D interiornya D mesinnya C waduh di dalam memang kuncinya ketinggalan waduh red train merah silahkan Anda tertarik ini lebih parah kaca jendela gak ada plastik pecah kali ya tapi lelangnya masih mahal 104 ini nih 68 juta nih yaris bakpao nah ini juga dibuat cepet nih Honda Freed Honda Freed tahun 2010 otomatik nota pajak bulan 2 2020 eksterior C interior E mesinnya D lampu indikator ABS hidup indikator airbag hidup kondometer 153 ribu waduh pintunya juga udah ceklekan oh berantakan mas waduh parah berantakan berantakan susah ini mah jualnya berantakan indikator hidup susah lakunya kalau begini mah susah susah ke belakang cari yang murah-murah nah ini mas datu 79 juta nih open bit tahun 2012 STNK gak ada otomatik eksterior C interior B mesinnya C odometer 82 ribu kondisinya anda bisa lihat sendiri door ringnya instrument cluster 8 unit transmisi handbridge jog bawa asin interiornya aduh aduh interiornya bawa asin mas bro aduh Honda Honda Brio bahan pelek lainnya pakai pelek kaleng caban kali ya Honda Brio Satya 2018 manual STNK bulan 10 2020 exterior interior mesinnya odometer 31 ribu nah pokoknya Honda sudah meluncurkan new all new BR-V ini BR-V yang lama dan sekarang ada barunya ganti desain dan sudah dapat teknologi Honda Sensing Honda BR-V yang lama kalau yang barunya misalnya denger-dengar tembus 300 kali ya atau gimana deh ini 143 juta mas bro tahun 2017 STNK bulan 9 2020 otomatik exterior interior mesinnya 143 juta BR-V sudah ada barunya mas bro katanya sampai 300 tapi dia paling safety ada teknologi Honda Sensing wah dacun menjogrok di sana ini apa ini bulan Cortez 18 2018 automatic exterior interior mesinnya Cortez jadi selamat datang kepada Honda BR-V yang baru nama konsepnya Honda N7X nama jadinya all new Honda BR-V kenapa dia merosin nama BR-V harusnya yang lain baru gitu nama baru mobil baru namanya baru ya gak tau mobil-mobil Honda bukan mobil saya begitu kita cari lagi kita cari lagi belum ada harga Alphard cari sebelah sini siapa tahu ketemu yang murah ini Livina modelnya kayak gini 50 juta tahun 2009 otomatik eksterior interior mesinnya di 50 juta Sirion Sirion berapa duit Sirion 49 juta tahun 2007 nota pajak bulan 12 2021 otomatik eksterior interior mesinnya pintunya udah bunyi ngeek dalamnya internet terawat kali ya itu dibilang aja Brio Satya wah ini murah ini 55 ini mas bro si Arfi ini gila si Arfi 55 juta mulai dilelang tahun 2003 otomatik 2000 cc eksteriornya di oh udah di ya interiornya di mesinnya C oli bocor oli rembes 55 juta misalnya waduh dalamnya parah banget terutama joknya pecah pecah ini tongkat transmisi handbrake oh baunya apak mas baunya apak banget males males saya masuk udah pake masker aja tembus ya gimana gak pake masker jaguar belum laku laku Honda Brio yang murah aja 87 setengah Brio Satya tahun 2018 STNK gak ada manual exterior interior mesinnya C odometer 50 ribu C200 Bianti C200 berapa duit 185 juta Mazda oh ada orangnya Pajero Sport ada orangnya 108 juta Honda Cis murah 60 juta kerja selama DSI 2007 otomatik eksterior interior mesin mata pajak bulan 5 2021 odometer 147 ribu sekian eksterior udah jelek ya mobil lama mas interiornya mungkin ya rada kerawat di joknya masih boleh jok orinya metik oke lanjut ini jazz 88 juta ini jazz tahun 2009 wah ini hardtop nasibur hardtop pickup 4 wheel drive wah ini dalamnya ini dalamnya wah joknya sparko sparko bener apa sparko sparko di lelang 250 juta wih wah masyori masyori gak nih atau udah rebuild ya 220 juta land cruiser land cruiser land cruiser nah ini teman teman jadi silahkan anda subscribe channel itu bangkoboy subscribe aja gratis buat anda sekeluarga gratis saya kasih gratis gak usah bayar untuk subscribe kemudian tolong share video ini kemana-mana buset ini camry 30 juta mas bro tuh camry 30 juta tahun 2008 stnk gak ada otomatik eksterior interior mesinnya setelah itu tolong di share video ini siapa tau teman-teman anda keluarga siapapun lagi cari mobil-mobil bekas murah terima kasih mas bro sudah support terus channel youtube bangkoboy sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh mercedes ini mercedes-ben v2 tahun 2001 87 juta eksteriorci interiorci mesinnya di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati